Intro Lensa Sony FE 35mm f1.8 6 hal yang kalian harus ketahui tentang lensa ini Cek atas video berikut Kembali di channel foto.co.id Saya Budi dan di depan saya ada lensa FE 35mm f1.8 dari Sony Hal yang pertama yang kalian harus ketahui dari lensa ini adalah Lensa ini adalah FE loh Jadi ini buat full frame Jangan salah ya dengan lensa Sony FE 35mm f1.8 OSS Yang ada optical stabilizer nya ya Itu buat APS-C Buat seri A6000-an Lensa ini khusus untuk full frame guys Walaupun bisa digunakan ya di Sony A6000-an Tapi jadinya ya ada crowd factor nya Jadi ya sekitar 50mm lah Wih, guntur Jadi lensa ini sangat ditentikan oleh pengguna-pengguna full frame Di luar sana guys Jadi lensa ini khusus untuk seri A7 dan juga A9 A9 untuk full frame nya Sony Hal kedua adalah lensa ini sudah dinantikan oleh pengguna Sony full frame itu sejak 2 tahun ya Dan dengan adanya lensa ini sudah lengkap Trinity f1.8 dari Sony Yaitu di 30mm ini 50mm f1.8 juga dan juga ada 85mm f1.8 Jadi siapa yang udah koleksi? Ayo komen dong di bawah Jadi seri f1.8 semua ini adalah seri budget nya ya dan juga seri travel friendly nya dari Sony Buat teman-teman yang punya kamera full frame Sony Jadi semuanya kecil-kecil Semuanya compact dan semuanya f1.8 Dan harganya pun beda dengan yang seri f1.4 ya Jadi ini oke banget buat teman-teman yang berbudget Hal yang ketiga adalah dari segi ukurannya guys Ukurannya itu wah compact banget ya seperti aku bilang tadi Dan ini akan jadi sangat kece buat teman-teman video ya Focal length 30mm itu idaman banget buat nyetrit fotografi Nyetrit fotografi? Street fotografi atau nyetrit Seperti yang orang-orang kece sekarang bilang Dan juga buat video ini Waduh Kita udah cobain nih guys ya Ini videonya Bokeh nya dapet Buat full scene buat apa Ini kan sebenarnya masih termasuk wide guys ya Jadi wide nya pun aku masih suka sih Masih dapet Buat satu scene ya Kita ambil full body gitu Atau buat ambil environmental shot itu Ini oke banget Tapi kalo kita maju dikit Kita bisa dapetin Tight shot Masih bisa juga dapetin bokeh yang asik juga dari sini Jadi ini Videographer's Dream Karena ukurannya kecil juga guys Jadi kita bisa naikin ini ke gimbal No problem Mantep Hal yang keempat yang kalian harus ketahui dari lensa ini adalah Bokeh nya dong F1.8 Dan di pair dengan sebuah kamera full frame Waduh Bokeh nya itu udah Bokehlicious guys Mungkin karena aku udah seringan lihat kamera PSC ya Jadi begitu kena full frame dan kena Walaupun hanya di F1.8 Hanya di F1.8 Tetep aja Bokeh nya itu jauh lebih dreamy ya Aku rasa kayak lebih Gimana gitu Jadi ada sesuatu dah dengan lensa ini Aku suka banget Hal yang kelima yang kalian harus ketahui dari lensa ini adalah Internal focusing nya yang oke banget Nah dari segi fokus nya bisa cepat dan juga tepat dan juga silent Jadi buat video buat foto ini oke banget Dari segi auto focus Dan juga kalau dari segi video lagi guys Fokus breathing nya sangat minim Jadi ini mantep Hal yang keenam guys Ini mungkin adalah deal breaker buat beberapa orang di luar sana ya Itu harganya guys Di harga 10 jutaan Emang agak sedikit mahal Tapi ya dengan kualitas yang kalian dapatkan Dengan fokus yang cepat Dengan teknologi baru dari Sony Ini saya rasa worth it Di sekitar 10 juta gitu ya Tapi tenang guys Kalau Sony itu kalian punya banyak pilihan lain ya Buat lensa Opsi yang lain adalah Di 30mm f1.4 by size Nah walaupun itu harganya 20 juta guys H2 kali lipat lebih mahal daripada yang ini Jadi kalau punya budget baru beli yang itu Terus ada juga versi Sigma 35mm f1.2 art Nah itu juga bisa jadi opsi kalian Tapi harganya juga ya segitu Nah juga buat teman-teman yang berbudget Bisa memilih merek Samyang Dia juga ada pilihan di f2.8 dan juga di f1.4 nya Demikian 6 hal yang kalian harus ketahui Tentang Sony 35mm f1.8 buat full frame ini Komen dong di bawah Apakah kalian akan membeli lensa ini Kalau video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like video ini dong Dan juga share ke teman-teman kalian Yang butuh lensa ini di hidup mereka Kalau sudah Silahkan juga subscribe di channel ini dong Subscribe? Subscribe di channel ini dong Karena kami akan memberikan video-video Seputar dunia fotografi dan videografi seperti ini Dan juga kalau sudah foto-foto guys Jangan lupa tag kami di Instagram At foto.co.id Dan gunakan hashtag FotoCoid Kalau mau belajar fotografi lebih dalam lagi Jangan lupa check out foto.co.id Slash belajar Saya Budi Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa